Jadi jangan lagi kamu bilang, ah tarawih 20 rokaat, tarawih 8 rokaat, sama aja. Itu pemikiran yang aneh. Kalau sama saja, artinya apa halanya sama. Ya ngapain kita capek-capek 20 rokaat, mending 8 saja. Misalnya harga-harga cabai 1 kilo itu 20 ribu, terus kamu bayar 8 ribu. Apakah dapet cabai? Dapet, tapi nggak sekilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kedua dari kulit, kuliah sedikit Ramadan. Tarawih itu apakah 20 rokaat atau 8 rokaat? Atau sama saja? Kalau kita mau bicara secara ilmiah, maka tarawih 8 rokaat dengan 20 rokaat, ada beberapa hal yang sama, tetapi banyak hal yang berbeda antara keduanya. Yang sama adalah, dua-duanya sama-sama sah, sama-sama berpahala. Jadi kamu mau tarawih 8 rokaat atau 20 rokaat, sah saja. Cuma perbedaannya adalah, kalau bicara secara dalil, atau bicara ulama siapa yang mengatakan tarawih itu 8 rokaat, dengan ulama siapa yang mengatakan tarawih itu 20 rokaat, maka ini adalah membandingkan dua hal yang jauh sekali levelnya. Empat madhab saja. Memahnafi ya dulu, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, tidak ada satupun yang mengatakan tarawih itu 8 rokaat. Mereka mengatakan tarawih itu 20 rokaat. Bahkan Imam Malik ini bukan 20 lagi, tapi 36. Tarawih 8 rokaat itu tidak dikenal oleh mereka. Dan para sahabat, tidak ada satupun yang bertarawih 8 rokaat. Sehingga sudah menjadi ijma atau konsensus para sahabat, tarawih itu 20 rokaat. Kalau kita bandingkan dengan misalnya ada berita, Pak ini melakukan begini, berita itu ditulis oleh Koran Tempo misalnya, Republika, Jawa Post, Sindu, Media Indonesia. Artinya berita-berita yang sudah muktamad, yang sudah terpercaya itu memberitakan bahwasannya, Bapak A melakukan hal tersebut. Lalu tiba-tiba adalah media online. ya blablabla.com atau apa, blog bahkan ya, mengatakan bahwasannya Bapak itu tidak melakukan. Jadi perbedaan antara berita yang bersumber dari media-media yang sudah terpercaya dengan berita yang bersumber dari media yang ya terpercaya tapi jauh levelnya. Ini kan jelas beda. Siapa sih ulama yang mengatakan tarawih itu 8 rokaat? Yang paling populer itu Sheikh Albani. Ulama Wahhabi itu. Faktanya di Arab Saudi juga ternyata 20 rokaat. Kenapa? Karena pendapat Sheikh Albani sendiri ditolak oleh ulama Wahhabi lainnya. Ibnu Taimiyah saja menjelaskan bahwasannya tarawih ya 20 rokaat. Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan para sahabat. Jadi ketika tarawih 20 rokaat itu enggak ada satupun sahabat yang tidak mengikuti itu. Begitu ya. Jadi jelas berbeda. Perbedaan yang kedua adalah dalam kitab Tufah itu Tufah Ibnu Hajar ya ketika menyisyarah kitabnya Imam Nawawi Minhajutolibin dan pendapat ini juga dinukil oleh Sheikh Mahfud Tarmas ya dalam khasya Atarmasi barang siapa yang berjamaat tarawih 8 rokaat ya sah tetapi itu dianggap melaksanakan sebagian dari tarawih. Itu ya. Jadi sebagian dari tarawih. Kenapa? Karena tarawih 20. Kalau dia melakukan 8 ya sah-sah saja. Cuma tidak lengkap. Nah inilah saya bilang berbeda antara 20 rokaat dengan 8 rokaat. Walaupun sama-sama tarawih. Sama-sama sah. Analogi yang gampang begini deh. Misalnya harga-harga cabai 1 kilo itu 20 ribu. Terus kamu bayar 8 ribu. Apakah dapat cabai? Dapat tapi enggak sekilo. Ya sekilo aja deh. Kalau misalnya 1 kilo 20 ribu berarti 1 onnya 2 ribu. Ya 8 ribu dapat 4 on. Dapat abe? Dapat. 2 ribu aja dapat. Artinya kamu sholat 2 rokaat saja itu sudah tarawih namanya. Tetapi baru super 10 dari 20 rokaat. Kenapa? Karena baru 2 rokaat. Kecuali kamu sholat tarawih 1 rokaat. Itu baru tidak disebut tarawih. Ini ya. Ini penting sekali. Jadi jangan lagi kamu bilang ah tarawih 2 rokaat 20 rokaat tarawih 8 rokaat sama aja. Itu pemikiran yang aneh. Kalau sama saja artinya apa halanya sama. Sama secara keseluruhan gitu. Ya ngapain kita capek-capek 20 rokaat. Mending 8 saja. Namanya gitu ya. Jadi memang sama. Tetapi di bagian-bagian yang penting tidak sama. 8 ribu itu uang. 20 ribu uang. Sama-sama uang. Tapi kan tidak sama nilainya. Ini cara kita menyikapi. Kenapa kita memilih 23. Atau 20 ya. Kenapa kita tidak memilih yang 8. Kalau dari yang memilih 8 menganggap yang 20 itu salah. Itu malah fatal. Kalau di pikiran dia tarawih itu hanya maksimal 8. Tidak boleh lebih. Itu fatal. Dia menyalahkan Zaidina Umar. Dia menyalahkan seluruh sahabat yang waktu itu tarawihnya 20 rokaat. Malah tambah kacau ini ya. Sudah sumbernya media bahasanya kalau dianalogikan berita. Media yang tidak jelas atau minimal media yang level kejelasannya level keterpertayanya itu lebih rendah daripada media yang umum malah merasa yang paling benar. Itu keliru. Bahkan ketika Syekh Albani mengatakan bahwa tarawih itu wajib maksudnya tidak boleh lebih dari 8. Itu disalahkan oleh ulama yang lain. Tidak ada satupun ulama sebelumnya yang mengatakan tarawih itu harus 8. Tidak ada. Jadi itu mengada-ngada. Ini sama-sama ulama wahabinya Anda baca di La'imah Fatwanya Arab Saudi itu seperti itu. Makanya di Arab Saudi juga 23. Kebanyakan kita memilih 8 kan enggak soal mana yang lebih mudah tapi mana yang lebih mudah. Nah ini repot. Jadi alasannya malas untuk 20 pilih yang 8. Ya kalau sudah alasannya malas ya sudah lebih baik daripada enggak tarawih. Cuma jangan sampai malasnya kita tarawih 20 rakaat lalu kita memilih 8 rakaat lalu kita mencari pembendaran bahwa ini yang benar. 8 rakaat ini yang benar yang 20 itu salah. Padahal dia memilih 8 hanya karena malas. Tidak mau 20 capek. Nah ini sudah rusak cara berpikir seperti ini. Kalau dia menyadari saya tahu secara dalil secara keilmuan lebih benar yang 20. Maksudnya lebih lengkap bahwa tarawih itu 20. Tapi saya sanggupnya cuma 8. bahkan bahkan kalau Anda pelajari ada ketika habis Nabi Nabi di malam ke-27 di malam ke-25 di malam ke-29 solat 8 rakaat dan itu dianggap tarawih tetapi Nabi melanjutkan di rumahnya sampai 20 rakaat saya tidak mau berbicara tentang bahwasannya yang 8 rakaat itu salah memahami tentang itu hadisnya hadis witer tidak perlu seperti itu. Intinya tarawih itu pendapat mayoritas pendapat ijma para sahabat 20 rakaat kalau ada orang yang tarawih di bawah itu ya sudah lebih baik daripada enggak tarawih asal dia tidak berpikir bahwa itu yang paling benar dan menyalahkan yang 20 rakaat kecau yang 20 rakaat juga jangan menyalahkan yang 8 rakaat menganggap itu bukan tarawih enggak itu juga tarawih sebagian dari tarawih ya dapat 4 on ya kalau 8 ribu kalau sekiloh 20 ribu jadi kalau misalnya pahalanya tarawih harus dicapai dengan 20 kalau mau full dia cuma bayar dengan 8 ya dapat tidak sama dengan bayar 20 tidak mungkin sama itulah intinya kita memperkaya wawasan sehingga nanti kita itu tidak jadi seperti orang yang memilih yang lebih berat padahal nilainya sama ngapain kita harus bayar 20 ribu kalau bisa dibayar dengan 8 ribu sama-sama ada cabai 1 kilo semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh